35 juga sama kemarin ketika kita diamkan untuk remote kontrolnya ketika ketika drone stay di atas maka remote akan pindah ke handphone ya kalau kita pakai handphone kalau kita nggak pakai handphone dia nggak bakalan mau pindah jadi kalian jangan panik nggak bisa dikontrol langsung pindah ke kontrol yang ada di handphone ya ini ada kontrolnya tinggal kalian kontrol sama cara kontrolnya akan coba selfie dulu oke inilah inilah teman-teman hasil kamera dari drone MX05 ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya lumayan teman-teman di harga segini ya memang standarnya segini mah agak ada getar ya kalau nggak salah ini agak ada getar Oke teman-teman nah inilah permasalahan di drone seperti ini saya sudah sering temui dia secara enggak tahu kenapa eh apa enggak tahu kenapa drone itu beberapa kali tiba-tiba lost connect dari remote ya ini kalau kalian panik bakal susah ya jadi kalau misalnya lost connect ini seperti oke teman-teman selamat di pagi hari ini ini pas sunrise teman-teman pagi-pagi banget ya mau tes si drone MX05 ini ya yang kemarin nah harga belinya cuma saya dapat Rp280.000 untuk harga normalnya 500 ribuan lebih ya teman-teman kita akan coba si drone MX05 ini hasil kameranya dan terbangnya saat di outdoor bagaimana ya apakah optical flownya bagus ya dan kalau misalnya sempat waktu terbangnya juga ya kalau nggak terlalu lama oke langsung aja kita terbangin si drone MX05 Oke kita akan take off di tangan aja silahkan manohin Wow oke teman-teman kita akan coba apakah drone bisa ngelock Oke lumayan teman-teman cuma agak-agak geser-geser ya dronenya agak masih geser-geser kita akan rekam videonya oke drone bisa ngelock tapi masih agak sedikit bisa geser ya oke mantap lumayan teman-teman kita akan coba lihat sunrise teman-teman ya Wow ini ya drone toys lihat sunrise gimana hasilnya ya gini teman-teman barangkali yang penasaran ya oke kita akan coba turunkan kameranya gelap ya teman-teman ya gelap jadinya ya Oke kita akan majukan nah ini teman-teman ke kameranya ya kalau misalnya enggak kena sunrise enggak kena backlight atau matahari ini ya benarnya lumayan cukup bagus ya oke nah ini ya teman-teman kita akan coba selfie dulu Oke kita akan coba selfie dulu teman-teman Oke inilah inilah teman-teman hasil kamera dari drone mx-commoder ya oke ini teman-teman saya teman-teman kita akan coba selfie dulu oke inilah inilah teman-teman hasil kamera dari drone mx-05 ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya lumayan teman-teman di harga segini ya memang standarnya segini mah agak ada getar ya kalau nggak salah ini agak ada getar kameranya agak bergetar kayak gitu ya biasanya sih ini nggak semua ya teman-teman nggak semua dronenya dari item-item dronenya aja biasanya sih pengaruhnya dari perputaran dinamo yang kasar atau giri yang kering biasanya kayak gitu ya misalnya kalian kasih pelumas atau ya kasih pelumas ya supaya perputaran girnya ligin maka biasanya getaran dari kameranya itu biasanya hilang ya Oke ini lumayan mantap menurut saya nah ini apakah bisa dimatikan lampunya ya hmm soalnya nggak ada untuk matikan lampunya teman-teman kita akan coba jarak FPP nya ya ini seperti biasa seperti yang sudah saya sebutkan dari sini sampai ke ujung jalan sana ke ujung rumah nah 40 meter ya kali ini kita akan coba aktifkan sensor anti-nabak eh nggak bisa ya sensor anti-nabaknya ini bermasalah ya oke kita akan coba maju ke depan sambil lihat kita akan naikin kameranya dulu kita akan terbang rendah aja teman-teman oke terbang rendah sambil santai ya ini masih di Oke ini udah mau hampir di ujung ya dan bisa lihat sendiri untuk kontrol masih agresif ya jadi masih aman untuk Wifi masih lancar dan udah agak ada putus ya ada putus ada agak ngelak ya teman-teman nah ini teman-teman kita udah di ujung kita akan coba mundur sedikit Oke ini udah di ujung ya berarti ini bisa ya teman-teman oke teman-teman nah inilah permasalahan di drone seperti ini saya sudah sering temui dia kita secara enggak tahu kenapa eh apa enggak tahu kenapa drone itu beberapa kali tiba-tiba lost connect dari remote ya ini kalau kalian panik bakal susah ya jadi kalau misalnya lost connect ini seperti ini ini nggak bisa dikontrol menggunakan remote secara tiba-tiba langsung pakai handphone aja teman-teman nih ya Nah jadi kita bisa kontrol yang ada di apa tuas kontrol yang ada di HP ya ini ya ini karena ini udah nggak bisa lagi nih Nah nggak bisa gerak dronenya ya ini udah saya dulu n95 juga sama K7 K7 ya kemarin ya K7 ya juga kemarin K7 sama teman-teman jadi secara tiba-tiba lost connect dari remote entah apa penyebabnya saya nggak tahu ya pokoknya jadi kalau misalnya dronenya optical closing nggak apa-apa ya ya dia bakal stay di tempat ini kita coba turunin dulu kita akan konekin lagi ke remote ya temen-temen Oke ini udah terkonek lagi Oke ya akan coba terbangin lagi Oke ini kita akan coba tes fitur-fiturnya ya kita akan coba tes fiturnya ya temen-temen Oke kita akan putar arah ke sini ya Oke turunkan kamera nah ini ya kita turunkan kamera terus kita coba fiturnya apa ya eh ini kemarin kita enggak pernah berhasil ya enggak tahu ini apa fungsinya untuk video atau apa coba ya enggak ada berfungsi domen nah kalau ini biasa napsut enggak enggak berfungsi juga ya oke enggak berfungsi sama sekali ya semenua apalagi yang gesture ini malah maka enggak bakalan bisa ya oke ini enggak bisa apalagi yang ini yahwah tambahnya ya bisa juga ya oke ini untuk semuanya ini fiturnya enggak ada yang bisa berfungsi kalau yang lain kan biasa ada snap snap shotnya tinggal kita kayak gini ya langsung motor sendiri ya oke sini udah berapa menit terbang tes jarak Wifi tadi udah ya kita akan mencoba tes agak tinggian lagi ya hasil kameranya ini hasil kameranya ya saya nggak mau agak terlalu tinggi nah ini ya kalau saya stay diamin ya di handphone maka ini dia nggak bisa connect lagi ya di dalam beberapa detik jadi kita harus gunakan teman-teman ya ini lagi oke ya untuk tes kamera ya cukup nanti mungkin kita akan coba tes waktu terbang lagi ya semuanya nggak sekarang ya ini udah semuanya lama teman-teman oke karena karena kayaknya ini lama banget ya soalnya dronenya nanti seperti n95 kita akan diamin lama oke mantap ya itu tadi teman-teman hasil kamera dari drone mx-05 ini kita matikan dulu ini adalah hasil kamera dari drone mx-05 seperti yang kalian lihat hasilnya seperti drone-drone sekelasnya ya cuman agak ada getar ya mungkin pergetaran dari baling-baling yang kasar ya jadi biasanya hasilnya akan berubah jika kita kasih pelumas di gear-girnya dan untuk permasalahannya seperti drone-drone lainnya ya ada beberapa drone juga K7 juga sama F35 juga sama kemarin ketika kita diamkan untuk remote kontrolnya ketika ketika drone stay di atas maka remote akan pindah ke handphone ya kalau kita pakai handphone kalau kita nggak pakai handphone dia nggak bakalan mau pindah jadi kalian jangan panik nggak bisa dikontrol langsung pindah ke kontrol yang ada di handphone ya ini ada kontrolnya tinggal kalian kontrol sama cara kontrolnya ini untuk kontrol ini untuk naik dan turun ya sama kayak gitu ya kalau kalian nemu jangan panik ya Oke itu aja tips dari saya dari drone-drone yang sejenis seperti ini kalau kalian mau beli dronenya ini linknya saya taruh di deskripsi ya eh terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi saya berkatulu drone mx-05 Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho